Oke, kembali lagi bersama saya, Ahman, di channel Ahmandong Vlog, di sesi Unboxing. Oke, di unboxing kali ini, saya ada membeli sebuah produk yaitu Lenovo Boost Station RTX 2060. Nah, ini sudah ada di depan saya. Kita lihat aja ada apa saja di dalam paket penjualannya. Tapi sebelumnya, saya mau menjelaskan bahwa ini bukan laptop ya. Ini kan kayaknya kelihatannya Legion itu udah kayak tipe laptop dari Lenovo. Nah, ini bukan laptop. Ini adalah External GPU. Jadi, buat teman-teman yang punya laptop yang menggunakan on-board Intel HD, nah, pasti kan nggak bisa main game. Nah, dengan membeli External GPU ini, laptop kita jadi bisa main game nih. Meskipun agak susah ya buat dibawa-bawa kalau kelihatannya ya. Ini memang masih disegel, saya belum tahu besar barangnya di dalam seperti apa, tapi lumayan berat. Jadi, langsung aja kita buka ya ada apa saja di dalam paket penjualannya. Oke, ini barang-barang yang akan kita dapat dalam paket penjualannya. Tentu saja, External GPU-nya. Terus, di sini kita mendapatkan kabel power. Terus, di sini ada ini cara penggunaannya ya. Recommended Use Method. Terus, yang selanjutnya ini adalah kelengkapan-kelengkapannya nih. Dan cara pasangnya. Lenovo Legion Boost Station. Kelengkapan-kelengkapannya dan cara coloknya nih. Sangat mudah sekali sih. Karena kenapa? Ini cukup dicolok power dan dihubungkan dengan menggunakan satu kabel Thunderbolt 3. Dan dinyalakan. Step by step-nya cuma ini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah, langsung menyala. Nanti langsung dia detect sendiri. Selain itu, kita mendapatkan penutup nih. Penutup VGA-nya nih. Yang bagian di PCI bracket-nya, bagian belakang. Mungkin kalau nggak mau dipakai ya. Ini penutupnya. Terus, disini kita mendapatkan kabel Thunderbolt 3 nih. Mirip kayak merk Anchor nih. Kalau nggak salah ya. Kalau saya perhatikan. Bentuknya juga seperti ini. Selain itu, kita juga mendapatkan baut. Baut ini kita bisa untuk melakukan pemasangan hardbeast. Hardbeast atau SSD di eksternal ini. Jadi bisa sebagai eksternal juga. Selain itu, kita mendapatkan kabel SATA pendek. Untuk memasang hardbeast di dalam. Oke. Di bagian depan nih. Ini tampak depan. Ini solid ya. Besi. Ada tulisan legend. Di kanan bawah ada tombol power. Lalu di samping kiri. Ada lubang untuk sirkulasi udara. Oke. Dan di sebelah kanan. Kosong ya. Solid. Nah, kita lihat nih. Di bagian belakang. Ada untuk powernya. Di sini ada untuk thunderbolt. Tiga. Ada USB. Ada LAN. Jadi bisa sebagai docking juga lah ya. Hitungannya. Dengan kita memasang ini. Jadi kita taruh ini di rumah. Kalau kita pulang. Ya tinggal colok laptopnya. Kita udah bisa main game-nya ya. Main game di laptop. Ini ada tuas untuk kita tarik. Ini tinggal tarik gini aja. Oh, semudah itu. Wow, wow, wow. Oke. Nah. Kita pinggirin dulu ya. Ini bagian dalamnya. Ada GeForce. RTX. 20-60. Ini OIM ya. Kayaknya no brand nih. Ya, karena memang. Kalau brand-brand besar itu. Pasti udah langsung kerjasama. Sama GeForce-nya sendiri. Jadi dia. Bukan under merk apa ya. Sepertinya begitu. Tapi nanti kita bisa buktikan sih. Ini OIM. Atau. Dia brand. Tapi. Bekerjasama dengan Lenovo. Oke. Di bagian sini. Ini adalah power supply-nya. 500. 500 watt ya. Ya, 500 watt. Di sini mereknya light on. Dan yang hardbees-nya kita bisa pasang di bagian sini. Oke. Untuk sirkulasi udara. Kalau saya lihat. Hanya ada fan ini saja nih. Ini mungkin fan 5 cm ya. Ini bukan 8 cm nih. 5 cm sepertinya. Ini tempat hardbees-nya ya. Kita bisa pasang SSD. Atau hardbees 3.5 in. Buat kita. Backup data. Selain itu. Di bagian sampingnya. Ini udah gak ada apa-apa ya. Artinya. Aksesnya cuma disini aja. Oke. Atau hardbees ini menggunakan satu buah power 8 pin. Dan disini masih tersedia pin 6 pin kosong nih. Kita bisa mungkin kalau upgrade VGA-nya. Seharusnya sih 500 watt itu bisa untuk VGA yang lebih high-end ya. Melihat posisinya ini yang penting 2 PCI. Tebalnya. Seharusnya sih masih bisa ya. Oke. Selain itu apa lagi ya. Oke. Itu saja. Dan. Ya yang beratnya sih sebenarnya ininya ya. Mungkin untuk sebagai cooling juga. Jadi. Biar lebih adem. Oke. Langsung aja kita coba ya. Kita hubungkan ke laptop saya. Oke. Ini laptop saya. Laptop saya adalah X1 Carbon. Generasi kelima. Dan sudah dilengkapi dengan Thunderbolt ya. Dan. Sesuai petunjuk. Kalau kita seandainya menggunakan docking ini. Maksudnya. Boost station ini. Kita udah gak perlu. Ngecharge laptop lagi nih. Karena dia juga sebagai. Chargernya. Nah. Ini kabel bawaannya. Thunderbolt 3-nya. Jadi. Charger ini saya lepas. Kabel sudah saya colok. On ya. Ini sudah saya colok juga. Dan. Tahap ketiga adalah. Menyalakan. Boost station ya. Oke. Lampu legendnya sudah menyala. Ada. Sudah suara kipas ya. Oke. Tahap selanjutnya. Sudah masuk Windows. Kita tinggal colok. Nah. Di sini. Kalau teman-teman perhatikan. Ada warna orange ya. Ya. Artinya. Laptop ini sudah tersas. Menggunakan boost station ini. Oke. Kita lihat dulu nih. Tahap selanjutnya. Apa lagi nih. Mungkin butuh. Detect dulu ya. Oke. Pertama-tama kita download dulu. Legend. Optimation driver. For Windows 10. Oke. Kita download. Sesuai petunjuk yang ada di kertas ini nih. Ini yang di paling bawah sini ya. Kita. Kita ikutin dulu. Saya download dulu ya. Oke. Setelah kita jalankan. PC-nya di laptop-nya disuruh restart nih. Kita oke aja. Kita ikutin. Setelah masuk Windows lagi. Kita bisa lihat di Thunderbolt Control Center ya. Ini. Nggak fokus. Oke. Unboard Control Center. Nah. Disini sudah ada Legend Boost Station. Statusnya connected. Power Mode. Save Power. Oke. Ini tinggal driver dulu. Saya install dulu. Habis itu nanti kita lihat. Apakah performa gamenya oke atau tidak ya. Biasanya saya main cuma PUBG Mobile sih. Di laptop ya. Eh di komputer. Karena di laptop ini kan cuma pakai Intel HD grafik doang. Pasti jangan lag lah. Oke. Saya coba dulu ya. Oke. Setelah driver beres. Kita bisa melakukan disable nih. Yang Intel HD. Dan kita biarkan yang AirTag 2060 ini. Yang bekerja. Nah sekarang laptop saya ini sudah running di RTX nih. Wow. Mantap ya. Oke. Sekarang saya mau langsung coba deh. Game-nya seperti apa lancarnya. Game-nya seperti ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati